Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indira Hisniah Dari Prodi D3 Parmasi Stikes Karsa Usada Garut Dengan NIM KHGF19051 Dari kelas 2B Disini saya akan menjelaskan mengenai dagu sibu Sebelum kita masuk ke pembahasan dagu sibu Saya akan membahas terlebih dahulu Apa itu obat? Obat dapat digunakan sebagai bentuk pencegahan, penyembuhan, dan peningkatan kesehatan Namun obat adalah senyawa kimia yang dapat berubah menjadi racun apabila penggunaannya tidak benar Untuk menghindari hal tersebut maka kita harus menerapkan dagu sibu Pengenalan Disini saya akan menjelaskan apa itu singkatan dari dagu sibu Dagu sibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang Yang pertama yaitu dapatkan obat di tempat yang resmi Di antaranya apotek, toko obat berizin, atau klinik, lalu rumah sakit, dan puskesmas Apa saja yang harus kita perhatikan saat membeli dan memilih obat? Di antaranya ada 8 poin Yang pertama Nama obat zat aktif dan logo obat Yang kedua Hasiat dan efek samping Yang ketiga Nomor registrasi dan tanggal kadalu warsa Yang keempat Ada tidaknya alergi pada obat tertentu Yang kelima Pastikan kategori obat untuk ibu hamil dan tidak mempengaruhi kondisi janin Yang keenam Pastikan obat untuk ibu menyusui karena berpengaruh pada asi dan bayi Yang ketujuh Memilih bentuk sediaan sesuai keluhan Yang kedelapan Cek adakah interaksi obat bila dikonsumsi lebih dari satu macam obat Penggolongan obat berdasarkan Yang pertama Nama obat dan penandaan atau logo obat Penggolongan obat berdasarkan nama obat Yaitu obat paten Obat masih dilindungi hak patennya Obat generik Obat dengan zat aktif Sama namun tidak dilindungi patennya Lalu Obat generik bermerap Obat dengan masa paten Habis sehingga dapat diproduksi Semua perusahaan parmasi Penggolongan obat berdasarkan penandaan atau logo obat Yang pertama Ada logo obat berwarna hijau Yaitu Obat bebas dapat dibeli tanpa resep dokter Yang kedua Penggolongan obat berwarna biru Obat bebas terbatas dibeli tanpa resep dokter Dan memiliki peringatan dari P1 sampai P6 P1 disini yaitu Awas obat keras Bahas jala aturan pemakaiannya P2 Awas obat keras hanya untuk Dikumur jangan ditelan Yang P ketiga yaitu Awas obat keras hanya untuk bagian luar badan P4 Awas obat keras hanya untuk dibakar P5 Awas obat keras tidak boleh ditelan P6 Awas obat keras Obat wasir jangan ditelan Lalu disini ada obat keras Harus dibeli dengan resep dokter Karena Karena Tidak boleh dikonsumsi Secara berlebihan Dan Akan mengakibatkan efek toksik Terhadap tubuh Lalu ada Narkotika Harus dibeli dengan resep dokter Dan peredakannya sangat diawasi Dua yaitu Gunakan obat sesuai dengan aturan penggunaannya Menggunakan obat sesuai dosis Berapa miligram Berapa mili obat yang harus dikonsumsi Dosis adalah Obat yang digunakan Untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan Dosis ditetapkan berdasarkan usia dan berat badan Menggunakan obat sesuai aturan pakai Merupakan frekuensi konsumsi obat Di antaranya yaitu 3 kali sehari setiap 8 jam 2 kali sehari setiap 12 jam Dan 1 kali sehari setiap 24 jam Menggunakan obat sesuai lama penggunaannya Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang dibutuhkan Yaitu sampai sembuh Dan apabila Meminum antibiotik Harus sampai dihabiskan Jika ada alergi Cepat hentikan pengobatan Dan periksalah ke fasilitas kesehatan terdekat 3 yaitu Simpan obat dengan cara yang baik Yang pertama Ikuti aturan penyimpanan yang tertera pada kemasan obat Yang kedua Letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak Yang ketiga Hindari dari sinar matahari langsung Yang keempat Simpan obat dalam kemasan aslinya Yang kelima Jangan melepas etiket yang ada pada obat Yang keenam Jangan menyimpan obat di dalam mobil Yang keselanjutnya yaitu Buang obat dengan cara yang benar Hilangkan semua label dari wadah obat Obat tablet dan kapsul Sebelum dibuang Dihancurkan terlebih dahulu Dan masukkan pada kantong Lalu dicampur dengan air atau tanah Untuk Cara membuang obat cair Yaitu Buang pada saluran pembuangan Setelah diencerkan Dan untuk kemasan obat Harus dirobek atau dihancurkan Sebelum dibuang Lima hal yang harus diperhatikan Saat menggunakan antibiotik Yang pertama Tidak membeli antibiotik Tanpa resep dokter Yang kedua Tidak menggunakan antibiotik Setelah infeksi bakteri Yang ketiga Menyimpan antibiotik Untuk persediaan di rumah Yang keempat Tidak memberikan antibiotik Sisa kepada orang lain Yang kelima Tanyakan pada apotekar Tentang informasi terkait antibiotik Sekian penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Mohon maaf Apabila ada kesalahan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!